Lawan ya, bukan musuh ya Lawan dan musuh beda Kalau lawan itu memang harus dikalahkan Kalau musuh harus dihabisi, beda dia Jadi kalau lawan itu kita harus berkompetisi Dan itu harus fair Ini anaknya ranking Ranking-ranking nilai tinggi Maaf, sampai IPK tinggi di kuliah Tamat ya, IPK tinggi Terus jadi apa? 30% yang mampu menyerap isi buku itu Persoalan menengah ke atas beda Persoalan sekolah yang umum beda Atau persoalan sekolah yang bawah beda Halo Jawara Posi Salam fokus hebat juara Oke, kembali lagi dengan Bang Yoga Di podcast Open Mind Ngobrolnya ringan, ilmunya berat Nah, hari ini Bang Yoga mau bahas Soal pendidikan di Sumatera Utara Bersama ahlinya ini Seorang yang sudah expert ya Di bidang pendidikan Pak Enggran Selamat datang Pak Enggran Di podcastnya Posi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya Pak Enggran? Alhamdulillah Sehat-sehat baik-baik Alhamdulillah Lancar semua Lancar semua ya Pak ya Iya Dan tanggal muda juga ini Pak ya Kok tau nih Karena pun baru gajian juga nih Pak Oke Oke Pak Enggran Nah Pak Enggran ini kan seorang yang expert ya Atau konsultan ya Kalau bisa kita bilang Yang kita tau kan konsultan itu artinya Pemecah masalah ya kan Pak Berarti kan pendidikan kita ini banyak kali masalah ya Pak Harus bermasalah Harus bermutu ya Oke Gitu ya Pak ya Oke Nah Menurut Bapak nih Pak Gimana sih sekarang kondisi pendidikan kita Pak? Kalau kondisi pendidikan kita hari ini Ada banyak sisi ya yang perlu kita lihat Kalau dalam perspektif Islam sendiri Siswa itu bisa punya keunggulan, kompetensi dikatakannya Itu kalau gurunya itu memiliki kompetensi Oke Karena kemampuan seorang siswa tidak akan pernah melampaui kemampuan gurunya Iya bener gitu ya Berarti guru pun ya Harus Hebat dulu gurunya kan Pak Betul Baru murid ini bisa hebat Iya Jadi Saya melihat ya Pada dasarnya persoalan mendasar pendidikan itu di guru Kalau kompetensi gurunya Mengapa Mungkin gini Mengapa sumut mungkin tertinggal gitu ya Dari provinsi lain Itu tidak terlepas dari faktor gurunya Gurunya Jadi kalau mau naik Naik peringkat Pendidikan Sumatera Utara Melampaui provinsi lain Itu tidak terlepas dari Pembenahan kompetensi guru Iya Karena sama sekali Dengan banyaknya juga Program sertifikasi guru Ternyata tidak berbanding lurus Untuk peningkatan kualitas Seperti halnya Kalau kita lihat Apa namanya Dana sertifikasi Tunjakan sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah Untuk kesejahteraan guru tersebut Ya Kalau dilihat ya Secara Pribadi kita lihat di lapangan Mestinya tujuannya kan untuk peningkatan kompetensi guru itu Iya benar Tapi Banyak yang teralihkan untuk kepentingan Pribadi itu kan Tapi ya apa boleh buat Makanya Ya pelan-pelan Mudah-mudahan Bisa terbenahi lah Itulah harapan kita Apalagi dengan adanya sekarang Program yang dibuat Kementerian ya Tentang Merdeka belajar Dengan guru penggerak Sekolah penggerak Dan ada satu lagi Organisasi penggerak Yang mudah-mudahan ini juga menjadi solusi Bagi pendidikan Sumatera Utara Amin Oke Pak Nah kalau kita fokuskan nih kan Pak Di pendidikan Sumatera Utara Sebenarnya kalau banding-bandingkan ini kan Gak boleh Gak boleh Gak enak Gak enak ya Pak Nanti ada yang sakit hati Cuma kan Pak Kalau misalnya kita lihat Dari database posi aja lah Yang banyak ikut kompetensi posi aja Kebanyakan dari Pulau Jawa Pak Yang dari Sumatera Ini khususnya di Sumatera Utara Minat-minat untuk Kompetisinya itu masih kurang Pak Kenapa ya Apakah ada memang Perbedaan kualitas pendidikan di Jawa sana Sama di Sumatera ini Atau seperti apa Pak Sangat jauh Sangat jauh Sangat jauh bedanya Nah kemudian Kultur juga Apa namanya Kalau kita kultur Apakah Sumatera umumnya Saya gak tau Apakah cuma di Sumatera Utara Saya gak tau Ketika Menjuarai Satu event Orang Sumatera Utara merasa puas Tapi di Jawa Enggak Ketika dia menjuarai satu event Dia akan cari event lain Dia menguji Saya benar Masih berkualitas gak gitu kan Upgrade diri terus Upgrade diri terus Jadi ikut ini Ikut ini Dan itu merata Kalau orang yang seperti itu Di Sumatera Utara Biasanya Sedikit Masih sedikit Masih sedikit Jadi Belum terbangun kultur Kompetisi Seperti di Jawa Saya gak tau Apakah memang Kalau di Jawa kan Di secara sosial Ekonomi Sosial ekonomi Orang yang tidak punya Kompetensi Payah cari makan gitu ya Sekejam itu Sekejam itu Kalau di Jawa Karena padat penduduk ya Apakah memang Di Sumatera Utara Juga termasuk Negara yang subur Maaf Daerah yang subur Mudah segalanya Enggak sekolah juga Sudah bisa hidup gitu kan Jadi emang sekolah juga Udah tenang-tenang aja Juga bisa jadi Sesuatu gitu kan Maaf Mau masuk ke sini juga Ada paman saya Gampang masuk ke situ Misalnya apakah Apakah karena ini juga Faktornya Sehingga Daya Apa Kompetisi itu Daya saing itu Rendah Sehingga memang Setiap ada Event-event Yang menyelenggarakan Tentang Kompetisi Pengetahuan Sains gitu Sedikit peminatnya Ini dalam pandangan saya Ya Sebenarnya menyedihkan juga Pak ya Karena kan Kalau kita lihat misalnya Oh yang go international Dari Jakarta Dari Jawa Tengah Jawa Timur gitu Jarang kali misalnya Oh yang go international Dari Medan Misalnya Kalau dari Medan sih Kalau yang personal Memang ada 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 tersebut Satu lembaga yang rutin ya Tapi memang lembaga itu aja gitu Itu aja Apakah ada faktor memang Karena sudah lembaga yang menonjol Yang lain Udah lah dia aja lah Ini gak tau juga ya kan Nah kalau saya lihat Memang Di lembaga itu Ada satu Saya pernah juga masuk ke lembaga itu ya Saya lihat Memang diprogramkan Mereka harus punya Kompetensi dan siap bersaing Visinya itu ya internasional Itu yang saya lihat ya Nah belum banyak sekolah Di Sumatera Utara Yang membuat visinya internasional Nah ini kan kabar gembira Buat Sumatera Utara Ketika Pak LBP ya Yang mendirikan Dell Di Porsia itu Dell School itu Itu luar biasa Fasilitas yang cukup bagus Ya itu Kemudian Nilai UTBK Ranking berapa Nasional kemarin Saya ingat saya Tiga atau empat ya Nasional Masih baru sekolahnya Nah gitu Ini tamparan keras Buat sekolah yang lama Apalagi yang sudah gak klaim Mereka plus dan unggul gitu kan Iya Tamparan keras tuh gitu kan Benar-benar Nah itu Jadi Saya melihat Fenomena ya Apa yang dibuat oleh Pak Luhut itu Dia berbakti ke tanah lahirnya itu Ini salah satu bentuk Kepedulian sebenarnya Anak rantau Sumatera Utara Ingin membangun pendidikan di Sumatera Utara Memperbaikinya gitu Itu salah satu solusi juga Saya lihat Apakah kemudian yang lain Menyambut ini positif Untuk bisa bersaing Nah itu Saya lihat belum ada iklim ke situ Belum ada kelihatan Malahan yang ada Oh iyalah Gitu kan Mungkin karena ini Dia mudah-mudahan fasilitas Dan sebagainya Sebenarnya gak begitu Cara pandangnya Justru kita menjadikan Sekolah yang posisinya Seperti ini Menjadi Sekolah Untuk Lawan kita bersaing Lawan ya Bukan musuh ya Lawan dan musuh beda Ya Kalau lawan itu Memang harus dikalahkan Ya Benar-benar Kalau musuh Harus dihabisi Beda dia Jadi kalau Lawan itu Kita harus berkompetisi Dan itu harus fair Nah gitu kan Lawan kan belum tentu musuh Lawan bisa jadi teman Gitu kan Benar Jadi Iklim ini yang saya lihat Belum terbangun di Sumatera Utara Oke Dan satu hal juga kan Pak Pendidikan kita kan belum rata Betul Masih ada yang Ya Gimana ya Impiannya supaya Gak ada lagi tuh Sekolah favorit Semua sekolah itu ya di favorit Ya benar Jadi kayak Yaudah Kalau misalnya anak ini Mau ke sekolah favorit Oh dia bisa jadi sukses Kalau ini masih sekolah Biasa-biasa aja Kemungkinannya kecil tuh Untuk jadi sukses Iya Jadi Gimana Bapak Memandangnya Ini kalau Pengalaman saya ini Mungkin ke strukturnya ya Iya Saya ke ajak masuk ke persoalan inilah Misalnya Kalau di kota-kota besar Seperti di Jawa Itu merata Di tingkat paut TK Kemampuan Calistung Itu gak dipaksa Gak dipaksa Tapi kalau di kota Medan Sekolah-sekolah swasta Itu memaksa Dipaut sendiri Itu sudah mampu Calistung Tujuannya apa? Kalau gak mampu nanti Calistung Gak ada prestasi Calistung Dipaut tersebut TK Atau Playgroup gitu kan TK lah TK utamanya TK Atau Raudatul Adfal Kalau tidak mampu nanti Anaknya keluar dari situ Mampu membaca Itu TK gak dimasukkan Orang tua lagi Nedaftar karena Anak-anak berikutnya ke situ Nah itulah iklim di Sumatera Utara Harus pande semua Pande Calistung Sejak TK Padahal kita gak tau Tujuannya untuk apa gitu kan Benar-benar Nah gitu Sementara Kalau kita lihat secara Sisi psikologi anak Perkembangan anak Perkembangan anak Di usia segitu Usia 4 Sampai 6 tahun itu Dia masih bermain Dan permainan itu Positif Yang memberikan ilmu pada dia Gitu kan Bukan main Keluyuran kesana kemarin Enggak Tapi ada instrumentasi Yang mungkin bisa mengarahkan Dia bisa mengenal huruf Dan sebagainya Tanpa harus ada paksaan Itu sebenarnya Muatan di kurikulum PAUD itu Nah tetapi Kalau di Sumatera Utara Memang dipaksa Sekolah akhirnya Gak mengikut pola kurikulum Yang resmi gitu kan Pada akhirnya Membuat kurikulum Sesuai dengan permintaan Orang tua Demi kelangsungan Sekolahnya Bisa berjalan gitu kan Nah itu Itu fenomena Ya Nah belum lagi nanti Kita masuk ke SD Ya Atau SMP Yang orientasinya juga Beda Ya Padahal sudah lama Kita menjalankan Tidak ada lagi ranking gitu kan Tidak ada ranking yang ada Kan pengembangan bakat Tapi pada faktanya Di lapangan Mayoritas sekolah Hari ini Tetap mengurutkan ranking Itu juga dipengaruhi oleh Masyarakat orang tua Ya kan Orang tua Anak saya ranking berapa Anak saya ranking berapa Untuk dibangga-banggakan Nah itu dia Makanya tujuan pendidikan itu Untuk apa gitu kan Paling tidak kan Dia mengembangkan bakatnya Dan punya skill Ya Life skill Soft skill Dan sebagainya Ini anaknya ranking Ya Ranking-ranking nilai tinggi Maaf Sampai IPK tinggi di kuliah Tamat ya IPK tinggi Terus jadi apa Ada manfaatnya masyarakat gak Enggak kan Belum tentu Ya justru manfaat Untuk keluarganya sendiri gitu kan Untuk dirinya sendiri Sementara Kalau tujuan pendidikan nasional Ya kita punya bakat Skill Ilmu pengetahuan Keterampilan Itu untuk bangun bangsa ini Secara berkolaborasi Ya Satu sama lain harus saling Saling mendukung Karena Bakat satu sama lain Sebenarnya saling membutuhkan Ya benar Tapi kalau konotasinya ranking Dia harus menguasai semua Lalu untuk dia semua Kan gitu kan Nah itu Itu persoalan pendidikan Kalau saya lihat Kalau Ya yang ini Kalau untuk ranking itu Ya memang masih agak Merata sih ya Seluruh provinsi Karena saya juga Jalan-jalan sih Ikut pelatihan-pelatihan Juga ke Jawa Kita survei sekolah-sekolah Beberapa memang orang tua Yang menuntut gitu Sekolahnya paksa buat gitu kan Itu tadi Kalau gak dibuat nanti Gak ada yang Gak ada yang daftar situ anaknya kan Gimana sekolah nyawa hidup gitu kan Itu lagi Memang Menjaganya disitu Oke Saya jadi kepikiran nih Pak ya Karena memang kita dari kecil itu kan Udah dibiasakan Ranking-ranking Kan ujung-ujung kan prestige ya Atau misalnya kebanggaan kan Benar Jadi pun udah sampai Tamat kuliah Pengen kerja itu Pak Pengen kerjanya di tempat yang Kayak BUMN Kalau kerja di swasta Itu pun swastanya harus gede gitu kan Supaya bisa Dibanggakan gitu Jadi kayak Pembanggaan itu Sampai kapanpun gak akan berhenti gitu Iya Gimana Pak? Ini sebenarnya pengaruh Si apa Apa namanya Karakter feudalism Masa kolonial dulu Karena dulu sudah tertanam Kalau kerja dengan Belanda itu Misalnya di perkebunan Udah dibangun Itu satu kebanggaan Oke Itu satu kebanggaan Kerja di lembaga Seperti Belanda Kemudian Indonesia merdeka Kolonial Hilang dari Indonesia Muncul pemerintahan Namun iklimnya Maaf Masih terasa Persis kayak kolonial Yang dibangun oleh pemerintahan kita Maaf Ada semacam turunan Pada akhirnya Ya Mungkin ada pembaruan Di situ pemerintahan Tetapi Tidak kalau untuk pola pikir masyarakat Tentang pekerjaan Sistemnya berubah Pola pikir tetap sama Pola pikir tetap sama Makanya kemudian Pola pikir itu yang paling utama Sehingga Dia memang betul-betul tahu Apa tujuan yang mau dia lakukan itu Apalagi kalangan mayoritas Masyarakat kita kan Bukan masyarakat literat Dalam arti yang Kurang informasi Kurang membaca Dengan banyaknya Suka menyebar-nyebar hoax Ini kan termasuk karena masyarakat kurang teliti Nah terbukti ya Dari 176 negara Tahun 2018 ya Itu Dari pengukuran Apa yang dari Perancis Pisa ya Pisa Pisa Tentang literasi Apa literasi Literasi biasa Kemudian Sains dan matematika Sains matematika gitu ya Dan ternyata kemampuan Indonesia itu Urutan nomor 6 dari bawah Menyedihkan Ngiris ya Pak ya Ngiris Itu Kalau kita lihat di Indonesia sendiri Bagaimana menandakannya Misalnya ada Satu lembar buku Dikasih baca ke anak-anak SD Kelas 4 Semuanya Nah gitu ya Jadi Hanya 30% Yang mampu Menyerap Isi buku itu Dari sejuruh Seluruh jumlah Anak-anak kita Di SD Seluruh Indonesia Kelas 4 itu Hanya 30% Yang dia pahami bacaan itu Beda dengan Malaysia Malaysia mencapai 60% ke atas Singapura lebih Di atas sedikit lagi Padahal kecil ya Singapuranya Jadi yang mereka Aturkan Macam Singapura kan Pemikirannya Sama dengan Dimalasnya juga Pemikirannya Nah Indonesia Belum terbenahi Disitunya Mohon maaf Ya Termasuk juga Adanya Persoalan-persoalan Konflik agama Sampai kemudian Saat ini Persoalan politik Yang dikaitkan Dengan isu agama Itu karena memang Permasalahan Dasar pemikiran Masyarakat kita Juga masih Berantakan Makanya sehingga Mudah terpancing ya Padahal Ya ini Tiba-tiba Diisukan Negatif Tiba-ribut semua Padahal sebenarnya Gak seperti itu kan Padahal yang mengisukan Orang yang tidak bertanggung jawab Dan gak perlu ditanggapi Sebenarnya Tapi gara-gara itu Ribut gitu Itu karena menyerap Informasi Gak maksimal Akarnya dari pendidikan semua Akarnya dari pendidikan semua Kita ulang tuntas Iya Dan Ya Itu tercermin sih Dari para netizen-netizen kita Betul Yang paling galak itu Netizen Indonesia katanya Yang paling hobi nyinyir Katanya gitu Yang paling pedes Komen-komennya Ya Apalagi kalau misalnya Ada isu di luar negeri kan Yang paling Banyak komen tuh kan Misalnya kita lihat Baca komentar Orang Indonesia semua isinya pak Betul Padahal ada hal Yang gak perlu dibahas Betul Benar Benar Orang kadang Ngemancing aja Gitu kan Nah Tep lempar Gimana riaknya gitu kan Masa kita sih mau beriak Orang cuma ngukur gitu aja gitu Itu Dan ya Para pembuat-pembuat konten-konten ya pak ya Mohon maaf ya Kayak konten Instagram Konten Youtube Ya mereka juga buat konten yang viral-viral Yang viral-viral Yang memang gak ada faedahnya Tapi memang memancing emosi Para masyarakat Sehingga banyak yang viewers gitu kan Betul Jadi laku gitu kan Dan itu Viewersnya itu paling banyak orang Indonesia Orang Indonesia Mana konten yang paling konyol Paling laku di Indonesia Indonesia Miris ya pak ya Miris Itu tadi kembali ke pendidikan Pola pikir Dan sebagainya Jadi maaf ya teman-teman Memang itu faktanya Dan harus memang kita perbaiki gitu ya Ya benar Pendidikan ya pak ya Ya Oke Nah tambahan lagi gini Terkadang kita berbicara tentang pendidikan itu Kita melulu fokus dengan sekolah Tapi justru permasalahan Saya lihat Pangkal itu semua Berasal dari rumah Dari keluarga ya pak ya Dari keluarga Sebenarnya kalau orang tua Yang peduli kepada anaknya Paling tidak Kita gak usah bicara tentang pendidikan Sering bertanya Kamu dari mana Kamu jadi apa nak Kedepan jadi apa Ini aja diulang-ulangi setiap hari Misalnya Baru kemudian Ada mungkin kejadian di depan Kayak mana lah Menurut Menurut anakku ini Menurut abang Menurut kakak gitu kan Untuk menyapa anaknya misalnya kan Ini ada masalahnya Seperti yang kita lihat ini Gimana menurut abang Baik atau buruk misalnya gitu Nah dan ini ternyata Hanya berapa persen lah Sangat kecil sekali Terjadi di keluarga-keluarga Di khusus Sumatera Utara lah kita bilang ya Khusus Sumatera Utara Karena orang tuanya lebih fokus Keluar rumah Mengurus yang gak penting bagi keluarganya Kadang maaf ada tradisi negatif sih Misalnya saya kan dari Mandeling ya Biasanya seorang ayah itu Lebih suka di warung kopi Bicara dari timur sampai ke barat Diulas gitu kan Istrinya sendiri kerja di sawah Ya kan Dia asik ngopi Membahas politik Membahas apa saja Dibahas di situ gitu kan Begitu ke rumah Dia hanya tidur Artinya dari sisi pendidikan Dia tidak hadir ke dalam jiwa anaknya Anaknya mau jadi apa Dia gak peduli Artinya dia gak ada interaksi Artinya kan dia gak peduli kan Nah itu Mayoritas masih seperti itu Kalau saya lihat juga ketika Bukan hanya di kultur Apa ya Bisa Maaf gak hanya di Mandeling Ya merata sih gitu ya Ya maaf Ke suku Melayu juga begitu Nah gitu Apakah ada faktor kesukuan Kalau saya lihat Ya perlu di dalamnya Dengan penelitian Nah gitu kan Nah itu Terlepas dari ketika Ada perantau yang kemudian Kembali ke kampung halamannya Membangun kampung halamannya Itu kan personal Yang kita bicara ini merata Karena persoalan pendidikan kita Ini kan merata gitu Nah itu Jadi saya lihat Intinya di keluarga Banyak di keluarga-keluarga kita Di Sumatera Utara ini Orang tua yang abai terhadap anaknya Itu terbukti di sekolah Orang tua Yang sangat peduli sama anaknya Anaknya di sekolah Lebih rajin Lebih fokus Lebih hormat pada gurunya Karena Dia Sering mendapat layanan penghormatan Dari orang tuanya Makanya dia pandai menghormati gurunya Di sekolah Justru ada juga Ini yang Permasalahan yang muncul Yang pernah saya juga terlibat Di dalamnya Menyelesaikannya Karena sampai nyangkut Ke kasus hukum ya Ada salah seorang guru Yang menertibkan siswanya Di salah satu sekolah Islam terbesar Di Medan Di Medan Karena akibat menertibkan ini Si anak Yang sudah SMA ini Ya kan Ditertibkan gurunya Mengadu kepada orang tuanya Mengadu kepada orang tuanya Orang tuanya Dengan segala kekuatannya Karena dia merasa Sudah bayar Sekolah itu Sekolah besar itu Dengan bayar yang mahal Ya kenapa seperti itu Kenapa main jewer Dan sebagainya Akhirnya yang langsung Dimainkan hakim sendiri Tanpa ada tabayun Nah itu lagi Beda lagi Karakter begitu Dan itu ada banyak Karakter seperti itu Dan inilah yang terekspos Baru satu ini Yang terekspos gitu kan Nah sampai guru ini Dipukulin Nah kemudian Dipukulin Dipukulin sama orang tua Akibat kejadian itu Ya Ya guru yang merasa dipukulin Melapor ke polisi Akhirnya Tim orang tua ini tadi Ya kelompok orang tua ini Ya Di bersangkut dengan hukum ya Ditahan Lucunya lagi Begitu keluar Balas lagi Dilaporkan si guru Yang melaporkan tadi Supaya Ditahan juga Gitu kan Nah itu dia Nah ini kebetulan Sahabat saya Teman saya guru ini Jadi itu maka saya bilang Saya ikut terikat di dalamnya Terikut maksudnya Untuk Menyelesaikan persoalannya Dari sisi hukum gitu Nah itu Nah perlu disampaikan Pembelaan Klarifikasi juga Di hadapan Aperan hukum di polisi ya Benar Nah itu Jadi itu persoalan Banyak terutama Di sekolah-sekolah Yang Agak Menengah ke atas lah Nah itu beda lagi Persoalan menengah ke atas Beda Persoalan sekolah Yang umum beda Atau persoalan Sekolah yang bawah beda Beda lagi Nah pengalaman saya Sebagai konsultan Yang sekolah bawah ini Beda lagi Pernah meminta Dibantu Untuk pengembangan sekolah Ya Saya Coba Ikut bantu Di situ gitu kan Kita gak bicara Ini ya Kita gak bicara Duit Berapa saya dibayar Sebagai konsultan Saya gak tetapkan Saya lihat kondisi Dan situasinya Tapi ternyata Kemudian persoalannya Si pemilik sekolah Memang membayar Gaji gurunya terlalu rendah Dan kalau saya lihat juga Ya ini juga faktor Permasalahan Karena saya lihat Mau di upgrade pun sekolah ini Kalau tidak signifikan Dengan pendapatan gurunya Susah juga Iya benar Lalu kemudian dialaskan Oh ya SPP enaknya sedikit Sebenarnya gak seperti itu Kalau kita menawarkan program Ibarat menawarkan kue Kalau kue ini enak Harganya premium Orang juga mau bayar Karena rasanya beda Nah sekolah juga Kalau dikelola Bagus Programnya oke Ada quality Surat jaminan mutu Setelah anak saya sekolah Di sini bisa apa Misalnya gitu kan Nah itu pasti orang mau bayar Walaupun gak mahal Artinya lebih tinggi Tujuan kita untuk Kesejahteraan guru itu Nah gitu Beda lagi kasusnya Beda lagi kasusnya Jadi macam-macam Beragam kasusnya Jadi gimana kita Mau bicara kualitas Sementara Kesejahteraan guru terancam Gimana gurunya Memelayani Sementara gurunya aja gak terlayani Itu betul-betul Iya Oke pak Nah kira-kira pak ya Apa sih hal Paling penting nih Paling genting kali Yang memang kita harus Benahi nih Khususnya dulu Di Sumatera Utara dulu Kalau Di sisi sekolah Kita Membenahi Kompetensi guru Kompetensi guru Karena persoalannya hari ini Banyak guru yang Tidak mampu Berperencanaan pembelajaran Itu yang saya temukan Saya juga kan Pada tahun 2021 Dan juga Ini 2022 Masuk lagi Sebagai Fasilitator Di salah satu POP Program organisasi penggerak pendidikan Di Kota Sibolga Untuk Mengupgrade budaya mutu Kepala sekolah Dan guru Kota Sibolga Untuk program Kota Sibolga Juga tertunjang Dengan program pintar Dari sisi pendidikan Nah Jadi yang saya temukan itu Yang Guru yang Mampu Untuk Menyusun dengan baik Perencanaan itu Ya Itu baru Sekitar 35% 35% Sisanya itu ya Cenderung Tidak 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 Menyusun secara mendasar Tidak 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 Nah Jadi Kalau saya Lihat Kalau itu kan Saya satu kota itu ya Nah Kalau saya Bandingkan dengan Walaupun tidak Satu kota penuh Yang saya pegang Ada di Apa Di beberapa tempat Yang saya masuki Nah Merata juga Seperti itu Seperti itu juga Makanya memang Kalau untuk perbaikan pendidikan Kompetensi guru Kompetensi guru Nah Itu dari sekolah ya Iya Kalau Dari Apa Dari sisi masyarakat Ya keluarga diperbaiki Iya Kalau saya melihat Tujuan pendidikan nasional Misalnya Memujudkan masyarakat Indonesia Yang beriman bertakwa Berilu pengetahuan Memiliki keterampilan Ya Dan seterusnya gitu ya Ada ahlak mulia lagi gitu ya Nah Ini tidak semata tanggung jawab sekolah Ya Persoalan saya lihat hari ini Kita salah menafsirkan Terkadang Sekolah Terlalu maju Ingin membangun karakter anak Tetapi terkadang Menomorduakan Peran orang tua disitu Walaupun ada Trilogi pendidikan Misalnya sekolah Masyarakat Siswa Terlibat Hubungan ketiga ini Gitu kan Ya Nah Tapi ternyata pada implementasinya Orang tuanya tunduk kepada sekolah Karena sekolah yang mengundang Kenapa gak ada komunitas orang tua Mengundang sekolah Komunitas orang tua Mengundang narasumber pendidikan Artinya apa Sehingga dengan seperti ini Memunculkan bahwa Persoalan pendidikan itu Menjadi tanggung jawab bersama Kalau kita lihat sampai hari ini Fakta ya Ini juga Dirasakan oleh semua Ya Ternyata Untuk Mewujudkan masyarakat yang beriman Dan bertakwa itu Hanya ditujukan pada sekolah Gak bisa Harus Masyarakat juga bertanggung jawab Berapa jam lagi dia di sekolah Pak ya Lebih lama lagi dia di rumah Apalagi pendidikan karakter itu Kalau karakter Mengapa kita memaksakan gurunya Atau kepala sekolah milik karakter Ayahnya mana Kalau dari sisi agama Islam Yang bertanggung jawab terhadap anaknya Itu orang tuanya Orang tua benar Yang dimintai seluruh pertanggung jawaban Bagaimana anak ini dibuat Itu orang tuanya Bukan gurunya Kalau gurunya kan cuma pekerjaannya aja Dimintai pertanggung jawabannya Tapi Kalau orang tua Semua Dipertanggung jawabkan Tetapi kemudian yang terjadi hari ini Justru pendidikan itu Selalu di Bebankan semua ke sekolah 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 Padahal cuma 8 jam ya Itu tetap disondarkan sekolah 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 Pemerintah sekolah Nanti pendidikan Ada apa Remaja Kacau Ada kenakalan remaja Remaja terlibat tawuran Atau Adalah kenakalan-kenakalan lain Nah gitu kan Yang banyak nyalahin Oh di pemerintah udah seperti ini Pemerintah udah seperti ini Sebenarnya Kalau mau disalahin ya Salah semualah Jangan satu aja Kalau mau memperbaiki Semua punya peran Benar Nah gitu dia Tidak harus pemerintah Pemerintah juga Tidak punya arti apa-apa Tanpa dukungan masyarakat Nah itu Sekolah juga tidak akan bisa Mengantarkan Tujuan pendidikan itu Siswa tidak juga terbentuk Tanpa dukungan orang tua Orang tua kan masyarakat Elemen masyarakat gitu kan Itu yang hari ini kita butuhkan Elemen orang tua Yang mengundang tokoh pendidikan Yang mengundang ahli pendidikan Untuk memperbaiki pendidikan Mestinya ada komunitas orang tua Yang konsen ke situ Belum terbentuk Belum terbentuk Ada juga dewan pendidikan Cuma kerjanya cuma mengawasi Perjalanan pendidikan Awas kliennya Gitu aja Kayak kita buat ini Belum Itu yang saya lihat ya Mungkin saya salah Bisa aja gitu kan Tapi saya belum ada gitu Masih ada mindset dari orang tua ini kan Aku udah bayar mahal nih sekolahnya Yaudah lah Bentuk anakku ini Gimana-gimana Aku gak peduli gitu kan katanya Yang penting Aku udah bayar katanya kan Masalah di rumah Ya anaknya nanti mau nanya apa Dia abaikan Dia sibuk dengan kerjaan Benar Dia sibuk main handphone Misalnya Benar Miris ya pak ya Ya memang cemana lagi pak ya Benar-benar Oke Dan Bukan mau menakut-nakutin pak ya Kalau misalnya nih Kedepannya Beberapa tahun ke depan Kalau nih pendidikan kita Kayak gini-gini Ya terus kan pak Gak ada yang Bisa Apa ya Gak ada perubahan sama sekali gitu Masih sama dengan sistem kita yang sekarang ini Menurut bapak lah Apa kemungkinan terburuk yang Bakal terjadi Saya berangkat dari sini Yang dibutuhi ya Yang dilengkapi pada pendidikan itu Ada tiga aspek Yang selalu dinilai Dalam instrumen pendidikan Ada efektif Sikap Ada kognitif Ada psikomotorik Psikomotorik ini terkait dengan keterampilan Life skills, soft skills dan sebagainya Nah kemudian kalau kognitif itu pengetahuan Nah efektif sikap Dan ini Internasional makanya ini Semuanya Karena ini juga Didapat dari pakar-pakar pendidikan ya Seperti tersebut Benjamin Esbloom gitu kan Kreadwall dan sebagainya Nah Kalau Saya melihat Yang penting bagi sekolah Sebenarnya hari ini Pembenahan di Psikomotorik Psikomotorik Kalau untuk ke depannya Psikomotorik Dan Afektif-afektif ini Bekerja sama dengan orang tua Kalau kognitif Anak sekarang Dengan Banyaknya fasilitas Media Sosial Apalagi Yang terkait dengan dunia IT lah semua Informasi mudah didapat Nah Kalau saya melihat Anak-anak tanpa diajari hari ini Tentang ilmu pengetahuan Dia sudah dapat dari sini Mudah Yang penting dia pegang gadget Misalnya dia sudah tahu Nah Kemudian Apa yang penting Peran sekolah itu Apa gitu Ya Paling tidak sekolah bisa menumbuhkan Keterampilan Makanya Kalau saya melihat Sekolah terbaik itu adalah Sekolah yang ada program Keterampilannya Yang menumbuhkan Anaknya Yang memiliki keahlian Nah gitu Kalau persoalan pengetahuan Ini persoalan Kolaborasi informasi Dan fasilitas yang dimiliki Itu saja Nah itu dikolaborasikan Dan mungkin ada juga sumber daya Yang bisa disinergikan Itu saja Nah Kalau psikomotorik ini Terkait kebakatan Nah makanya Persoalan kebakatan Paling mendasar Nah saya belum tahu Implementasi merdeka belajar Yang ketika sebelum belajar Harus ada asesmen dulu Lalu kemudian Setelah asesmen Anak-anak ini kelihatan Kecenderungan bakatnya kemana Baru diajarkan sesuai dengan bakatnya Saya belum tahu implementasi Ini baru konsep Nah Buktinya kan belum jalan nih Nah itu Tapi sudah sangat meriah dari sekarang Wah ini bagus Ini bagus Warteka belajar Warteka belajar gitu kan Nah itu Nah dan ini kita butuhkan Keterampilan Nah kemudian Tentu ini harus dibingkai Keterampilan dan pengetahuan Harus dibingkai Dan ini salah satu Kekasan Indonesia itu Etika Etika benar Ya Saya melihat nilai etika kita Apapun sukunya Indonesia kan beragam suku dan budaya Apapun sukunya Kita memiliki Apa namanya Kearifan lokal Masing-masing Yang semua itu Membuat kita Humble Ya Hormat terhadap orang luar Tidak berpersangka buruk Dia mendolukan baik sangka Dari seluruh karifan lokal Yang ada di Indonesia itu Selalu seperti itu Mengarah ke situ Kalau kita bandingkan Dengan luar negeri Yang mungkin Karifan lokalnya Cuma satu aja Kelihatan homogen ya Karena dominansi Satu suku Misalnya Kalau di Timur Tengah Ya satu suku Ya suku Arab Semua gitu kan Arab Kalau kita di Indonesia Sangat kaya Beragam Beragam Di Eropa Itu dominansi satu suku Di Amerika misalnya kan Jadi itu Dominansi Satu Satu warna gitu kan Nah Tetapi kemudian Persoalan sikap Dan etitude Saya melihat memang Kenapa kemudian Lebih maju di Eropa gitu Apakah Karena memang kita tidak Berlama-lama Mungkin disana Ya Atau seperti apa Karena biasanya Prestasi Teknologi itu Tercapai Itu Didasari dengan Etos kerja yang tinggi Etos kerja Termasuk di dalamnya Etika Ya Kenapa kemudian Di Indonesia Gitu kan Kita Hanya selalu pengikut Dari produk Orang luar yang ada Apa misalnya Teknologi setelah Kita merdeka Tersebut teknologi Yang mungkin Muncul Yang sering kita gunakan Otomotif Ya Kok belum ada Buatan Indonesia Kok masih merek lain Itu di atas Jalan-jalan Indonesia Berkeliaran Maaf Apakah Insinyur Atau engineering Indonesia Tidak tersinggung Melihat itu Kalau saya melihat Saya harus tersinggung Itu Mestinya Insinyur engineering kita Harus tersinggung Kok mereknya itu-itu aja Kok merek Jepang-Jepang aja Kok merek Eropa-Eropa aja Kapan merek kita 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 pakai aja Kita pakai aja Gitu kan Nah Dari segi keragaman Kearifan lokal Yang tertuju kepada Etos kerja Keuletan Kegigihan Indonesia itu gigih Tapi kenapa Kemudian tidak menghasilkan Apa-apa Setelah merdeka Hanya mengekor Ngekor Dari sekarang saja Saya lihat Sudah ada Titik-titik Bibit-bibit Permasalahan Saling hujat Ujaran kebencian Di sosial media Ada orang Apakah dia Dibayar oleh Kelompok tertentu Kecurigaannya Muncul kayak Seperti itu ya Nah Kenapa harus fokus Menghujat satu kelompok Misalnya gitu kan Fokus sekali gitu kan Ya Dimana nilai Moralitas yang diwariskan Oleh pendahulu kita Ketika mendirikan Nilai-nilai Pancasila Misalnya gitu kan Nah Jadi dari sekarang Bibit-bibit Kalau memang gak Dibetuli Pendidikan kita Tidak dibenahi Maka yang lebih parah Dari ini akan terjadi Dari hari ini aja Sudah parah Nah itu dia Kalau saya lihat disitu Di etikanya Kita setiap daerah Memiliki pandangan hidup Untuk kebaikan semua Ya benar Menghindari konflik Nah gitu Kalau ada pun perang saudara Itu tetap diselesaikan Dengan etika Nah gitu Ya Selalu adalah Pertengkaran Tetapi gak mesti Harus dor-doran Tiap hari mau bertengkar aja Nah Jadi ada Ada Sisi etika Yang diwariskan Oleh Pendahulu bangsa kita Kepada kita Dengan kearifan-kearifan Lokal masing-masing Yang menjadi Satu kristalisasi nilai Empat pilar kebangsaan Ya Pancasila Untuk darah sempat lima Apalagi Bineka tunggal ika Semua nilai-nilai Harus kita pegang Ini moralitas kita Dan saya lihat Saat ini Kementerian mengeluarkan itu Profil Karakter profil Pelajar Pancasila Dan yang paling utama itu Ada enam poin Poin pertama itu adalah Iman dan taqwa Iman dan taqwa Jadi jelas Bahwa dasar Semua Supaya Persoalan Kita Kedepannya Tentunya Bisa selesai Dengan profil Pelajar Pancasila Udah tuntas Saya pribadi berharap Ini jangan sekedar Lip service Jangan sekedar Lip service Kemudian membuat Program cantik Tapi gak jalan Di tengah-tengah Terjadinya Keluarnya Karakter profil Pelajar Pancasila Dari Permendikbud Ristek Yang baru Disini pula Terjadi konflik Saling menghujat Kita lihat di sosial media Nah mudah-mudahan Ini jadi penyeimbang Dan bisa Menjadi Apa namanya Solusi Kalau persoalan teknologi Mudah-mudahan orang Indonesia Hebat Tapi persoalan etika Kalau tidak dijaga Maka keterampilan Soft skill Pengetahuan Ini tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Etitude kita akan berantakan Kalau etitude kita berantakan Maka masa depan Indonesia Hancur Benar Miris ya Pak Oke Pak Kata-kata terakhir Kepada netizen-netizen Yang lagi nonton kita Dan kebanyakan netizen kita ini Para-para siswa-siswa Atau ada juga para guru Bisa diberilah Patah dua kata Dua patah Pesan lah Kepada netizen-netizen kita Yang lagi nonton Baik Terima kasih Kepada rekan-rekan guru ya Tentu kita harus objektif melihat keadaan hari ini Kita harus bisa membekali diri kita Tetap membenahi diri untuk perbaikan pendidikan ke depan Dibuka ruang semangat Dibuka ruang semangat Merdeka belajar Kemudian menjadi guru penggerak Menggerakkan kebaikan di kelas kita masing-masing Nah kemudian untuk siswa tentunya Ananda kami Tetap semangat untuk belajar Ingat kalau dalam konteks Islam Ada orang-orang bijak Islam Yang disebut dengan ulama Itu mengatakan Al-adabu fauqal ilmi Adab lebih utama daripada ilmu Apa gunanya kita pintar Tapi kita tidak punya etika Tidak punya moral Maka keindonesian kita Mengantar kita Untuk menjadi orang sukses di masa depan Jaga moralitas kita Jaga nilai-nilai etika kebangsaan kita Dengan seperti itu Teknologi apapun Yang kita pegang ke depan Kita akan menjadi bangsa yang berperadaban Dan itu ada di tangan kalian Ananda semua Oke terima kasih banyak ya Kepada Pak Enggran Yang telah menyempatkan waktunya Ya sama-sama bagi yoga Di podcast kita hari ini Dan semoga bermanfaat ya Pak ya Amin amin Semoga ketakutan-ketakutan kita tadi Enggak terjadi Enggak terjadi ya Amin 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 Kalau kita tahu mudah-mudahan Kita tahu antisipasinya Kita tahu persoalannya Kita tahu memperbaikinya Kita perbaiki sama-sama ya Pak ya Betul betul Baik dari posi sendiri Sebagai lembaga swasta Nanti colaborasi dengan pemerintah Sinergi terus Sinergi terus ya Pak ya Oke Nah buat Jawara posi Gimana nih podcast kita hari ini Silahkan komen dan like Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan komen juga nih Siapa next podcast yang kita bakal undang Saya Bang Yoga Bersama Pak Enggran Dan pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Pak Enggran